Terima kasih. Halo semuanya, ketemu lagi barengan sama aku Cindy Lau di FWD Podcast Blak-Blakan Bebaskan Langkah Bicarakan Perlindungan. Podcast ini persembahan dari FWD Insurance ya, yang berkolaborasi dengan video.com. Jadi stay tune di video.com-nya ya kan. Video sebelumnya yang episode 1 juga sudah bisa ditonton dan sekarang kita lanjut lagi ke episode 2. Masih bersama narasumber yang sama ada Mbak Dilestari dan juga Mas Rahmat Pris Ananda. Selaku Head of Product Proposition FWD Insurance yang ada di sini. Kalau di part sebelumnya kita membahas tentang kehilangan ya, gimana rasanya tiba-tiba ditinggal oleh orang tersayang untuk selamanya gitu. Kemudian mengatasi perasaan berduka. Nah kali ini tema yang akan diangkat adalah The Importance of Preparing the Unexpected gitu. Karena seperti hal-hal seperti mungkin sakit atau kematian itu tidak pernah bisa kita prediksi ya teman-teman. Dan apalagi dari sejak awal gitu. Jadi penting banget untuk kita mengantisipasinya dengan menyiapkan proteksi-proteksi finansial sedini mungkin bagi kita pribadi dan juga keluarga kita. Nah langsung aja ini kita akan ngobrol-ngobrol barengan sama Mbak Di dan juga Mas Anand. Nah kalau Mbak Di sendiri gitu ya menurut Mbak Di yang perlu kita persiapkan dalam menghadapi tadi tuh sesuai tema hari ini. Hal-hal yang tidak terduga gitu. Seperti musibah mungkin, bukan cuma untuk diri mungkin ke rumah, ke keluarga kita gitu ya. Bahkan hal-hal yang tidak kita inginkan tuh bisa datang kapan aja gitu Mbak. Betul, betul. Ini walaupun mungkin tidak semua orang menyukainya ya. Tapi hidup itu sebetulnya adalah rangkaian kejutan demi kejutan. Jadi bener banget ketika ada pepatah yang mengatakan always expect the unexpected. Karena hampir selalu hidup itu memberikan kejutan bagi kita. Dan kadang-kadang tidak semua dari kejutan itu menyenangkan ataupun kita siap menerimanya. Nah kalau bagi saya tentu harus dihadapi secara berlapis-lapis juga ya. Karena kan yang terdampak biasanya, apanya kalau misalnya ini dalam konteks kita kehilangan seseorang gitu, adalah fisik dan batin. Nah secara batinnya menurut saya cukup penting kita memiliki semacam tools gitu, ataupun perangkat yang bisa kita gunakan ketika ada guncangan batin yang sifatnya cukup kuat gitu ya. Nah ini sebetulnya kembali ke preferensi masing-masing orang. Ada yang mungkin lebih senang punya semacam psikolog ataupun counselor yang bisa diandalkan lah gitu. Ada juga yang lebih senang misalnya belajar ke para terapis ataupun energy healing. Ada juga yang larinya biasanya ke lebih ke hal-hal yang religius, spiritual. Bahwa apapun itu menurut saya baik sesuai dengan masing-masing preferensi, tapi jangan sampai gak ada. Artinya kita ada semacam pegangan untuk kemudian kalau ada apa-apa dengan saya secara mental, saya harus kemana nih gitu. Saya harus percaya kepada siapa. Jangan kemudian merasa, ah gak gak, tanganin sendiri aja deh gitu. Karena kadang-kadang kita tidak bisa mengukur kekuatan kita itu sampai kapan setelah ke hantem sampai mentok baru tuh. Oh oh ternyata I need someone gitu ya. Nah jadi apabila kita bisa mengantisipasi itu tentunya lebih baik. Dan yang kedua adalah hal-hal yang sifatnya ya kematian dan sebagainya, sakit kritis, itu kan hal yang tidak mudah dibicarakan. Tapi saya akan kasih advice adalah bahaslah itu. Meskipun itu tidak mungkin menyenangkan, kan kadang-kadang kita amit-amit jangan deh jangan diomongin gitu. Kalau menurut saya ya apalagi kalau kita sudah berkeluarga, jangan ragu untuk bicara soal ini. Terbuka aja sama pasangan kita dan lebih baik kita tahu apa yang ada di benaknya dan benak masing-masing supaya kita tahu oh ternyata kamu lebih suka seperti ini ya gitu ya dari mulai mungkin dia pengen diperlakukan seperti apa ketika sudah enggak ada ataupun juga dia punya aset apa aja yang kita enggak tahu. Nah ini kan sebenarnya hal-hal yang sifatnya sensitif tapi penting sekali untuk dibicarakan. Karena itu tadi we never know. Benar-benar. Nah kapan itu kejadian gitu ya jadi itu menurut saya yang paling penting dan satu lagi yaitu asuransi. Asuransi. Asuransi dan juga financial planning. Financial planning. Jadi kalau tadi kita sudah bicara fisik batin nah ini sekarang yang lebih membuminya apa nih tentunya adalah punya asuransi dan berbagai macam ya karena produk asuransi itu tidak cukup satu kan. Ada asuransi jiwa, asuransi pendidikan, asuransi kesehatan gitu. Dan juga punya financial planning. Jadi kita tahu dana darurat kita ada berapa siapnya berapa jika ada apa-apa dari mana kita akan mengambil dana. Kayak gitu-gitu tuh menurut saya harus dibicarakan dan harus direncanakan. Harus direncanakan ya. Tadi menarik seputar mental juga aku malah enggak kepikiran benar-benar kata Mbak Di gitu. Apalagi mungkin usianya sekarang masih dibilang muda gitu ya. Suka lupa nih sama hal-hal yang kayak gini nih ya kan. Ternyata mental juga butuh pegangan gitu. Banyak yang ini kalau ngomong ngatasi masalah kematian jauh banget gitu rasanya. Jadi tinggal pacar aja, putus gitu ya. Udah langsung gamang tiba-tiba Mbak Di. Bingung harus cerita ke siapa gitu kan. Apalagi nanti yang lebih berat lagi guncang-guncangannya. Karena kita enggak perlu belajar gimana caranya bahagia. Kita pasti udah tahu, yaudah tinggal nikmatin ya kan. Tapi kalau ketidakbahagiaan datang, ayo mesti ngapain. Itu ternyata juga butuh handling, butuh penanganan. Menarik, 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 menarik nih ya. Tapi kalau soal yang tadi asuransi atau enggak financial planning itu berarti emang dari awal atau dari lama sudah direncanakan dan disiapkan ya Mbak Di. Dan kebetulan saya sama Reza, kami punya prinsip untuk tidak sensi gitu loh membicarakan hal-hal seperti ini. Walaupun memang enggak gampang. Tapi dari mulai, kita kan dibesarkan dari dua keluarga dengan sistem yang berbeda. Tentu pemahaman kita tentang wealth, tentang uang, itu juga tidak persis sama. Nah, itu yang harus dibicarakan. Dan juga ya tadi, kita harus cross-check apa aja proteksi yang sudah kita miliki untuk keluarga. Karena yang harus dilindungi kan dari mulai jiwa kita, pendapatan kita. Kalau udah berkeluarga udah deh, itu udah number one on the list. Harus. Betulnya apalagi waktu itu dua-duanya berpenghasilan dan maksudnya sama-sama berpenghasilan gitu ya. Iya, kami sama-sama support keluarga gitu. Jadi harus didata tuh pesan-pesan juga buat yang sekarang sudah berkeluarga ya kan. Nah, tapi setelah ini ada sebuah video dulu. Mungkin sedikit lagi mengulik dan juga untuk menyentuh teman-teman semuanya yang lagi nonton gitu ya. Pengalaman salah satu seorang survivor juga. Dia waktu itu penyintas penyakit kritis yang sepertinya terbantu juga nih dengan adanya appropriate insurance ya. Bisa kita lihat videonya yang satu ini. Ketika aku didiagnosa cancer, ketika aku sudah menjalani itu semua, aku merasa diriku tuh di-reset. Dia banyak mengajarkan aku pelajaran kehidupan. Yang mungkin kalau aku gak melewati ini, aku gak mendapatkan itu gitu. Karena aku kayak gak percaya awalnya. Tapi aku gak mau kanker itu merenggut kebahagiaan aku gitu. Jadi aku mau menjalani ini semua dengan rasa bahagia aku. Yang pasti ini mempermudah banget. Jadi kalau aku sebagai pasien, aku bisa konsen dengan pengobatan yang akan aku jalanin. Layanan bantuan profesional, layanan mental counseling, perawatan home care, konsultan ahli gizi. Jadi ini bener-bener, kenapa gak dari dulu? Nah itu dia tadi salah satu pengalaman ya dari yang merasakan langsung mungkin manfaatnya. Apalagi kalau udah sampai cancer atau penyakit-penyakit yang lain itu wah gak kebayang gitu. Apa namanya biaya yang harus kita keluarkan berapa banyak. Kalau dari Mas Anan nih Mas ya, tadi Mbak Di sempat singgung persiapan mental, persiapan asuransi juga. Mungkin sampai sekarang masih belum ada, masih ada gitu ya. Mungkin belum percaya, ah masa sih butuh asuransi. Nah ini Mas silahkan. Silahkan kita kasih tau ke mereka semua ya. Manfaat dari kita pribadi memiliki asuransi gitu. Betul, jadi memang apa yang Mbak Di tadi sampaikan udah bener banget ya. Ada persiapan mental, ada persiapan finansial. Nah memang asuransi disini hadir untuk finansial lah ya setelahnya gitu ya. Persiapan secara finansial. Dan kita juga tau bahwa sakit itu bisa kapan saja, kehilangan itu juga bisa kapan saja. Jadi memang ini agak, mungkin kalau orang Indonesia agak tabu untuk dibicarakan, tapi ada di depan mata loh gitu ya. Kalau kita lihat apalagi ketika pandemi kemarin banyak juga yang kehilangan orang-orang terkasih gitu ya. Dan kemudian juga setelah itu ada masa-masa dimana harus healing secara mental, tapi finansialnya juga terdampak. Banyak juga yang kehilangan kepala keluarga, breadwinnernya kehilangan, ke akhirnya anak-anaknya tidak bisa meneruskan sekolah. Nah itu yang mungkin perlu jadi kontemplasi kita, kita perlu diri kita ini terproteksi. Mungkin dari proteksi yang paling simple dulu adalah proteksi kesehatan. Orang di dunia ini siapa sih yang gak sakit gitu kan? Benar ya. Kemudian juga kalau misalkan kita sudah punya keluarga pastinya ada tanggungan. Bagaimana tanggungan kita ini bisa menjalani kehidupannya seperti sedia kalah ketika kehilangan kepala keluarga ataupun orang yang mencari nafkah. Jadi memang kita perlu persiapan, perlu terproteksi untuk bisa mewujudkan atau merayakan hidup kalau di FWD. Merayakan hidup? Merayakan hidup. Wah menarik sekali nih ya salah satu tagline-nya ya. Merayakan hidup. Jadi kalau boleh tahu dan mungkin dijelaskan lagi yang ditawarkan oleh FWD Insurance sendiri untuk menjamin kita dari yang tadi tuh ya mas. Hal-hal yang tidak kita inginkan seperti resiko sakit dan juga amit-amit kematian tuh ada apa aja sih mas sebenarnya? Nah FWD sendiri menyediakan berbagai layanan dan produk terkait dengan ada manfaat kesehatan, kemudian juga manfaat jiwa, asuransi jiwa, kemudian juga pendidikan dan juga ada untuk persiapan dana darurat. Wah sampai persiapan dana darurat, itu juga ada ya. Yang menarik juga tadi FWD recovery plan tuh ya. Nah ditambah lagi dengan manfaat FWD recovery plan. Jadi tadi secara finansialnya ada yang taking care FWD gitu ya, kemudian juga secara mental counselingnya juga di taking care sama FWD. Jadi lengkap. Lengkap sekali. Tadi kita juga sempat mendengar dari video yang tadi bahwa dia bisa fokus dengan pengobatannya gitu dan setelahnya bisa mungkin ada apa yang bisa dinikmati lagi. Kemudahan-kemudahan yang diberikan sama FWD recovery plan termasuk tadi ahli gizi dan lain-lain pasti kan butuh proses lagi setelah itu ya. Berarti kalau tadi sudah dijelaskan gitu beberapa manfaatnya, kalau dari Mbak Adi sendiri melihat pengalaman, kayaknya Mbak Adi adalah masyarakat Indonesia yang sudah paham proteksi sekali ya Mas Anand ya? Iya betul. Tadi untuk asuransi kesehatan sudah disiapkan, kemudian dana darurat itu juga sudah disiapkan. Untuk anak-anak juga berarti aman ya Mbak Adi? Ada asuransi pendidikan juga, dana pendidikan gitu ya. Jadi memang, tapi ini bukan berarti saya selalu seperti ini loh. Oke. Ini semuanya proses yang bertahap dan berangsur ya gitu, jadi sampai kemudian kita lama-lama mulai makin melek, makin sadar gitu. Oh iya ternyata ini yang harus kami lakukan dan itu juga setelah bicara dengan orang-orang yang tepat, mencari ilmu juga gitu kan. Baru akhirnya lama-lama semakin terbuka dan menerima bahwa memang memproteksi diri itu kayak satu bagian, satu paket dengan kehidupan. Karena kan ketika kita terlahir di dunia ada tiga hal yang pasti kan, kematian, sakit, dan menderita. Mau sebahagia bahagianya semakmur-makmurnya manusia pasti dia akan mengalami tiga hal itu. Itu pasti. Nah kenapa kalau sudah pasti kok kemudian kita malah, ah gak usah diomongin deh gak enak, malah denial gitu loh. Padahal ini kan sesuatu yang memang berarti mitigasinya seperti apa. Dan itu sesuatu yang real, sesuatu yang harusnya menjadi lebih sering menjadi bahan pembicaraan sehari-hari gitu. Bukan menjadi justru sesuatu yang ditutup-tutupi gitu. Iya, iya. Jadi jangan sibuk bahas gaji mulu, pendapatan, achievement, healing gitu ya. Aku yang kayak gini-gini, kalau lagi ngobrol-ngobrol sama teman-teman, semoga dibahas juga ya. Untuk yang lagi nonton di rumah ya, jangan yang seneng-senengnya doang. Tapi amit-amit yang sedih-sedihnya juga harus dipikirkan gitu loh. Wah, seru sekali manfaatnya. Semoga ini bisa benar kata mbak Adi gitu. Mungkin hari ini lebih terbuka lagi pemikirannya, lebih paham lagi. Oh iya kalian, nah gitu. Karena memang proses setuju gitu ya. Apalagi keluarga baru dan lain-lain. Nah manfaat yang kita dapatkan juga dari klaim asuransi tuh lumayan banget ya mas Anan ya. Iya, jadi memang namanya punya produk asuransi tuh gak cuma satu. Oke. Gitu ya, karena setiap tahap kehidupan itu kan beda-beda kebutuhannya gitu ya. Kalau kita belum punya tanggungan, pastinya kita hanya fokus kepada siapa yang akan ketinggalan orang tua kita kalau kita gak ada. Misalkan. Kemudian kalau misalkan setelah kita punya anak, berkeluarga dan sebagainya, pastinya kita juga memikirkan anak-anak kita nanti kalau kita gak ada gimana. Gitu kan, jadi memang punya produk asuransi harus sesuai dengan fungsinya gitu ya. Asuransi kesehatan untuk kesehatan, penyakit kritis untuk income refreshment gitu ya, pengganti pendapatan ketika terjadi penyakit kritis. Dan kemudian juga kalau misalkan kehilangan atau harus meninggalkan dunia ini juga harus punya asuransi jiwa. Itu dia, jadi sesuai fungsinya semoga rezekinya diberikan selalu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang tadi gitu ya. Luar biasa sekali. Kali ini episode yang kali ini tentang hal-hal yang tidak kita duga, tapi sadly harus banget dijadikan perhitungan dan pertimbangan gitu ya. Terutama untuk recovery plannya, untuk keluarga tersayang, untuk orang tua, anak-anak dan lain-lain. Wah semakin menarik kayaknya pembahasan di FWD Podcast kali ini, tapi sayang sekali sudah harus kita sudahi. Tapi bisa ditonton ya video podcast sebelumnya dan juga nanti kita akan tayang lagi satu episode lagi yang seru juga. Masih bersama kedua narasumber sayang luar biasa ini. Sekali lagi terima kasih Mbak Di dan juga Mas Anang dan juga semuanya lagi nonton via video.com. Kita akan ketemu lagi masih ada satu episode FWD Podcast belak-belakan. Bebaskan langkah, bicarakan perlindungan di episode berikutnya. Dadah! Dadah!